Atau yang sudah menikah pun juga harus terus belajar di akal Islam. Karena ini keperluan untuk kehidupan rumah tangga kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak anak-anak tumbuh dalam keadaan tidak tahu bagaimana cara makan, Pak. Kita lihat anak-anak sudah gede, makannya pakai tangan kiri. Kenapa tidak didik sama bapaknya? Tidak didik sama ibunya. Terus bagaimana itu orang tuanya di hadapan Allah nanti dia ditanya sama hari-hari kiamat. Banyak, Pak, anak-anak tumbuh dalam keadaan dia malas sholat, Pak. Tidak sholat. Kenapa tidak didik sama bapaknya? Tidak didik sama ibunya? Itu bagaimana coba? Batang jawabannya di hadapan Allah SWT. Nah semua ini, Pak, adalah diantara motivasi untuk menuntut ilmu Allah SWT. Jadikan sebagai campur buat kita ya. Apal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.